Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken memulai kunjungan kerjanya ke China di tengah memanasnya hubungan diplomatik antara Washington dan Beijing. Blinken memulai kunjungannya ke China untuk membahas sejumlah agenda. Mulai dari isu Timur Tengah, konflik Rusia-Ukraina, Laut China Selatan, dan juga HAM. Hari ini Blinken bertemu dengan sejumlah pejabat dari Partai Komunis China di Shanghai sebelum bertolak ke Beijing menggunakan kereta api untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi. Blinken tiba di China sesaat setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden meloloskan paket bantuan sebesar 95 miliar dolar Amerika Serikat yang mencakup 8 miliar dolar AS bantuan ke Taiwan yang bisa membuat Beijing murka dan hubungan kedua negara adidaya ini semakin merenggang. Komunis orang priblaya untuk membuat pembatasan secara atau semisuk sesuatu. Hal yang berاسak di rendah t subsah. Ini adalah empat serius dari Madameтор Barrono Iyiri dengan Biden danстрami Tengah kepada Vice-Ti jatuh menciptakanоту kita akan hadumkan kepada J seis, yang dikembanginั้ure dan tinggal hauntsat live secara 멧� muda dan diku-te Micah mereka dan ter Kartan Stewarterehat untuk mengubah susan untuk dimaksikan Bourgu Couch. selamat menikmati